Kawasan penyanggah Gunung Guntur di Garut, Jawa Barat kerusak. Kerusakan ini disebabkan oleh penambangan liar dan pembuangan sampah medis dan juga kulit. Kondisi itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Kondisi Gunung Guntur di Kabupaten Garut, Jawa Barat sangat memprihatinkan. Lubang galian pasir dan batu terlihat di mana-mana. Padahal tak jauh dari lokasi penambangan ada papan peringatan untuk tidak menggali. Penambangan tak resmi ini merusak lebih dari 98 hektare lahan di kawasan Gunung Guntur. 98 hektare, hampir 100 hektare yang betul-betul di Gali ini kan punya masyarakat ini. Pokoknya yang ada tanda-tanda itu yang ke sana. Tapi kan sebagian sudah kena juga tadi kan. Kalau yang di luar kawasan banyak? Ya banyak yang di luar kawasan, ini kan termasuk di luar kawasan. Untuk mencegah kerusakan lebih parah, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Apart Kepolisian memasang portal di sejumlah lokasi penambangan. Portal dipasang di sejumlah lokasi penambangan Gunung Guntur yang berada di bawah umenang Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Jawa Barat. Kondisi di kawasan penyanggah gunung, tempat yang di blok Tapal Kuda juga tak kalah menyedihkan. Sampah medis seperti bekas suntikan atau tempat obat bekas seperti tebaran. Tak hanya itu, limbah kulit juga berserakan. Pembuang limbah itu adanya kan transporter. Ada izinnya tidak, ya kan? Nah, jadi nanti kita akan, apa namanya, kawan-kawan penyedih itu akan menelusuri itu. Nah, sehingga kalau memang ini siapa yang harus bertanggung jawab. Kawasan Cagar Alam Gunung Guntur menjadi salah satu penyangga di Garut dan sekitarnya. Kelestarian kawasan ini harus dikembalikan untuk memaksimalkan fungsinya. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.